Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Leni Agustin di video kali ini aku akan ngejelasin tata tertib ketika kalian ingin mengikuti ujian online UMPTKIN tahun 2021 nah jadi langsung saja ya, nah disini aku akan ngejelasin tata tertibnya jadi buat teman-teman gak boleh melanggar tata tertib ini kenapa? karena kalau kalian melanggar itu bisa saja kalian mendapatkan teguran dari panitia atau pengawasi UMPTKIN tahun 2021 nah jangan kalian berpikir bahwa ujiannya kan online gak ada pengawas di sekitar kita makanya kalian mau seenaknya aja ujian, mau ngelanggar tata tertib jangan ya teman-teman, karena walaupun pengawas atau panitia gak ada di sekitar kalian tapi kalian itu tetap diawasi melalui handphone atau laptop yang kalian gunakan untuk ujian online UMPTKIN dan ketika kalian dapat teguran itu kalian langsung dikirimkan notifikasi gitu loh nah bentuk tegurannya kalian bisa cek video aku sebelumnya, udah aku ngejelasin bagaimana sih cara panitia menegur kalian kalau kalian melakukan kesalahan oke deh, untuk kalian yang mau mendapatkan informasi lebih detail melalui Instagram silahkan kalian follow Instagram info.wmptkin dan Instagram pribadi aku lennyagustin10 karena disana tuh sering banget aku ngadain live supaya kita bisa ngobrol gitu loh tentang UMPTKIN oke deh langsung saja mari kita nonton ini dia videonya oke deh guys tanpa berlama-lama aku langsung jelasin aja ya tata tertip tentang si UMPTKIN kalian jangan skip ya supaya kalian memahami semua tata tertipnya oke deh yang pertama yaitu peserta tes perangkat ujian paling lambat 20 menit sebelum tes dimulai nah artinya sebelum jadwal kalian yang sudah tertera di kartu peserta itu kalian wajib banget udah siap di depan HP atau di depan laptop kalian paling lambat itu 20 menit sebelum jadwal kalian yang tertulis di kartu peserta nah semisalnya nih kalian ujiannya jam 8 atau jam 7 nah berarti 20 menit sebelum jam 7 itu kalian udah stay di depan kalian persiapkan yang kalian mau siapkan nah aku juga udah bikin video kok persiapan untuk UMPTKIN kalian nonton aja di channel aku udah aku jelasin persiapan apa aja yang harus kalian siapkan sebelum kalian ujian UMPTKIN nah jadi tata tertip yang pertama kalian harus udah stay di depan HP atau laptop 20 menit itu paling cepat ya 20 menit nah kemudian peraturan yang kedua atau tata tertip yang kedua adalah peserta harus melakukan registrasi dengan cara login paling lambat 5 menit sebelum ujian dimulai nah jadi sebelum teman-teman memulai ujian atau memulai mengerjakan ujiannya itu kalian pertama-tama harus melakukan registrasi dulu dengan cara melakukan login 5 menit sebelum waktu kalian nah kalian masukkan nomor kalian dan passwordnya melalui aplikasi SSE UMPTKIN 5 menit sebelum waktu kalian kalian harus udah registrasi gitu ya jadi kalian harus menyiapkan secara matang gitu loh kalau kalian udah mau ujian UMPTKIN kemudian tata tertip yang ketiga adalah toleransi akurat 15 menit sebelum eh setelah ujian dilaksanakan dan tidak ada tambahan waktu ujian aku langit toleransi akurat 15 menit setelah ujian dilaksanakan dan tidak ada tambahan waktu ujian nah maksudnya disini panitia memberikan kalian toleransi waktu selama 15 menit setelah ujian dan tidak ada tambahan waktu yang lainnya maksudnya disini kalau kalian terlambat gitu loh masih ada waktu 15 menit misalnya kalian ujiannya jam 8 terus kalian mau terlambat gitu loh bukan mau sih maksudnya kayak gak sengaja terlambat gitu loh batasnya tuh kalian boleh terlambat cuma 15 menit kalau udah lewat dari 15 menit itu kalian udah gak bisa mengikuti ujian UMPTKIN nah makanya kalau aku saranin sih kalau kalian misalnya hari ini kalian mau ujian ya kalian gak usah terlambat gitu loh kalian persiapin kalau aku sih ya 1 jam 1 jam kalian mau ujian itu kalian harus persiapin semua mulai dari laptop HPnya kalian atau casnya kertas coret yang kosong gitu pokoknya kalian persiapin semua kartu peserta pokoknya kalian semua harus siapin sebelum kalian ujian kemudian tata tertip yang keempat adalah peserta yang terlambat lebih dari 15 menit setelah ujian tidak dilaksanakan untuk mengikuti tes acak nah seperti yang aku bilang tadi kalau kalian terlambat 15 menit saja itu kalian udah gak bisa mengikuti tes UMPTKIN makanya buat teman-teman jangan terlambat ya kalian harus persiapin secara matang selanjutnya yang kelima adalah peserta wajib menggunakan aplikasi ujian SSE UMPTKIN saat mengikuti ujian nah jadi seperti video aku yang sebelumnya udah aku ngejelasin bagaimana cara menginstall aplikasi SSE UMPTKIN nah jadi kalau kalian udah mau ujian itu kalian harus masuk melalui aplikasi yang kalian udah install jangan melalui aplikasi lain ya karena aplikasinya hanya aplikasi UMPTKIN yang kalian pakai untuk ujian UMPTKIN oke next tata tertip selanjutnya adalah peserta wajib melakukan jarak fisik atau jarak dengan radius 3 meter selama ujian berlangsung tidak diperbolehkan seseorang bersama peserta ujian selama ujian berlangsung nah maksudnya disini kalian harus menjaga jarak dengan orang yang berada di sekitar kalian itu maksimal 3 meter ya 3 meter nah jadi pokoknya di dalam kamera kalian ini gak boleh ada yang kelihatan entah itu ibu kalian ayah, saudara atau siapapun itu pokoknya gak boleh ada yang terlihat di kamera kecuali kalian sendiri kecuali peserta UMPTKIN sendiri nah karena kalau misalnya ada yang tertangkap di kamera itu tuh panitia biasanya curiga kok ini ada orang yang mungkin dia diberi jawaban gitu lah takutnya dia berpikir seperti itu padahal kan cuma orang lewat atau gimana gitu pokoknya kalian harus menjaga jarak 3 meter dari orang tersebut ya jadi seperti itu selanjutnya peserta wajib pakaian dengan atasan kemeja polos dan bawahan warna gelap nah ini tuh banyak banget yang ngedema aku yang ngetanyain kak kita wajib gak sih pake kemeja jilbab cewek itu warna apa sih kita boleh gak pake celana wajib kepake roh atau gimana pokoknya itu baju pakaian kalian guys terserah kalian asalkan asalkan atasan kemeja polos dan bawahan warna gelap nah maksudnya disini kemejanya yang polos gitu loh jangan pake baju yang bunga-bunga yang warnanya mencolok banget gitu jangan jadi kalian pake yang kemeja polos entah itu warna merah kuning hijau biru hitam atau apapun itu karena di tata tertib ini gak ada mewajibkan bahwa kalian harus memakai baju putih kalian harus memakai baju hitam gak ada ya terserah yang penting kemeja polos kemudian bawahan warna gelap nah jadi terserah kalian mau pake warna hitam mau pake biru malam mau pake coklat terserah yang penting bawahannya gelap kemudian ada juga sih yang nanya tentang jilbab ceweknya itu harus warna apa apakah harus hitam harus putih ya terserah kalian kembali lagi deh sama kalian yang jelasnya itu kalian pake jilbab yang tidak boleh itu kalian tidak pake jilbab itu gak boleh oke jadi mengenai pakaian udah aku jelasin di video ini ya nah terserah tips selanjutnya ini perlu kalian pahami banget ya peserta itu dilarang nah yang pertama bertanya atau berbicara dengan orang di sekitar tempat tes nah semitanya nih kalian ada orang di sebelah kalian walaupun itu gak tertangkap kamera atau tertangkap pokoknya kalian gak boleh bicara gitu loh misalnya kalian ini jawabannya apa sih gini gini nah walaupun kalian gak bertanya tentang jawaban walaupun kalian kamu liat gak cas laptop aku kamu liat gak inian aku pokoknya kalian gak boleh berbicara sama orang di sekitar kalian walaupun kalian gak nanyain jawaban walaupun apa pokoknya kalian gak boleh bertanya di orang yang berada di sekitar kalian oke jadi yang pertama gak boleh bertanya atau berbicara kemudian yang kedua menerima dan atau memberikan sesuatu dari kepada orang di sekitar tempat tes maksudnya disini kalian gak boleh memberikan suatu barang kepada orang lain ataupun kalian gak boleh diberikan atau menerima barang dari orang lain nah walaupun itu kayak cas hp cas laptop itu gak boleh kalian harus udah menyediakan di sekitar kalian gitu loh jadi kalian gak perlu menerima suatu barang dari orang lain ataukah kalian memberikan suatu barang kepada orang lain jadi itu gak boleh kemudian yang ketiga keluar ruangan tempat tes nah maksudnya semisalnya kalian berada di kamar kalian ujiannya di kamar kalian gak boleh tuh keluar dari kamarnya nah jadi panitnya akan curiga kenapa ya ini orang keluar dari ruangannya mungkin dia mau ngambil jawaban atau dia mau bertanya blablabla terserah jadi kalian gak boleh keluar dari tempat ruangan kalian yang kalian tempat di tes kemudian yang keempat dilarang membaca referensi yang bersumber dari manapun nah maksudnya disini semisalnya kalian ngebuka youtube eh youtube ngebuka google ngebuka buku pokoknya terserah pokoknya kalian gak boleh mencari referensi dari manapun semisalnya kalian mau buka buku mau buka google itu gak boleh ya jadi aku saranin sama kalian kalian ujiannya dengan jujur insyaallah kelulusan akan kalian gapai karena sesuatu yang kita mulai dengan ketidakbaikan gitu yang negatif ya hasilnya juga pasti negatif gitu dong kalau kita memulainya dengan kejujuran insyaallah kita akan lolos guys kemudian dilarang merokok selama ujian berlangsung nah ini pernah aku dapat sih yang komen di youtube aku kak boleh ngerokok gak sih ya masa sih kalian mau ujian terus ngerokok gak boleh dong hmm kalian jangan ngerokok ya buat laki-lakinya kemudian tata tertib yang terakhir adalah peserta yang tidak mematuhi tata tertib ujian SSE UMPTKIN panitia akan menegur sebanyak 2 kali pada aplikasi ujian jika teguran tidak diindahkan maka akan didiskualifikasi dari ujian dan dinyatakan gugur nah jadi teman-teman jangan pernah melakukan hal-hal di luar dari tata tertibnya karena panitia akan menegur kalian cuman 2 kali aja jadi kalau kalian udah ditegur 2 kali kemudian kalian tetap melakukan hal itu itu kalian akan langsung didiskualifikasi dan tidak bisa mengerjakan ujian UMPTKIN nya jadi otomatis kalian gak bisa lolos UMPTKIN jadi buat teman-teman semisalnya nih kalian udah ditegur 1 kali semisalnya tegurannya tuh wajah kalian tidak terdeteksi di kamera nah jadi setelah kalian ditegur ya kalian perbeki gitu loh wajahku harus ada di kamera terus karena kalau kalian udah ditegur 2 kali terus kalian melakukannya lagi ya maaf aja kalian didiskualifikasi oleh panitia bukan aku ya oleh panitia si UMPTKIN makanya kalian harus mematuhi tata tertib yang ada di UMPTKIN tahun 2021 oke deh guys jadi itu dia tadi tentang tata tertib UMPTKIN semoga kalian lolos aku selalu ngedoain kalian para subscriber aku yang selalu nunggu-nungguin video aku yang selalu update video aku yang terbaru yang selalu nonton video aku insyaallah aku doain kalian lolos UMPTKIN amin dan kalian harus berdoa dulu ya sebelum kalian ujian pokoknya kalian harus perbaiki perasaan kalian sebelum ujian ya pokoknya semangat guys aku tunggu info ke lolosan kalian oke jangan lupa untuk follow instagram info.umptkIN dan instagram pribadi aku lain yang gustir 10 dan subscribe juga channel ini kalau channel ini bermanfaat buat kalian karena channel ini apa ya oh karena subscribe itu gratis guys gak ngambil apapun dari kalian kalian tinggal klik aja tombol subscribe oke oke deh sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax